Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai struktur dari bahasa nitrogen, baik adenin, guanin, sitosin, timin, dan purasil. Serta bagaimana sih sebetulnya kenapa adenin itu akan berpasangan dengan timin, kemudian guanin akan berpasangan dengan sitosin. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok adenin tidak berpasangan dengan sitosin, ataupun timin tidak berpasangan dengan guanin. Nah, A dengan T ini nanti dia akan terjadi diikat dengan ikatan hidrogen. Sebanyak untuk yang A dengan T ini, dia akan memiliki ikatan hidrogen sebanyak 2 ikatan, sedangkan hidrogen ini akan terjadi 3 ikatan hidrogen. Oke, langsung saja, struktur yang pertama kita bahas untuk adenin. Jadi adenin dia akan memiliki struktur seperti ini, dia ada karbonnya. Kemudian ada ikatan rangkap yang nanti akan berikatan dengan nitrogen. Kemudian di bawah di sini juga akan berikatan dengan nitrogen. Kemudian berikatan lagi dengan karbon. Karbon di sini ada ikatan rangkapnya, di sini. Kemudian berikatan seperti ini. Nah, C di sini juga akan ada berikatan dengan nitrogen. Nitrogen yang di bawah juga akan berikatan dengan nitrogen. Kemudian C yang ada di sini akan berikatan dengan karbon lagi, yang di bawah. Kemudian C ini juga akan berikatan dengan nitrogen, dengan ikatan rangkap buah. Kemudian berikatan lagi dengan C. Di sini juga akan berikatan dengan nitrogen. Kemudian terjadi ikatan rangkap di bagian sini. C yang ada di sini juga akan mengikat hidrogen satu buah. Berikatan C yang di atas ini, dia juga akan berikatan lagi dengan nitrogen, dengan dua buah hidrogen. Nah, ini struktur dari adenin. Jadi, kalau disederhanakan untuk bahasa adenin ini, dia akan memiliki struktur seperti ini. Nah, ini kadang kalau pada buku-buku paket, dia hanya akan digambarkan seperti ini, biasanya. Nah, dia cuma memiliki gambar seperti ini, biasanya. Nah, jadi ini adalah struktur dari adenin. Kalau pada gambar yang di bawah ini, ini kita balik ya. Jadi, yang sebelah kiri, itu di sebelah kanan yang gambar ini. Kemudian yang bagian sini ada di gambar ini. Jadi, ini misalnya, yang lokasinya seperti ini. Ini untuk adenin. Kemudian yang kedua ada timin. Kita buat di bawah. Untuk timin, dia memiliki struktur seperti ini. Kemudian nanti di sini ada nitrogen, berikatan dengan karbon, dan berikatan dengan nitrogen. Dan di sini, berikatan dengan karbon, dan berikatan dengan nitrogen. C di sini juga akan mengikat oksigen. Dengan ikatan rangkap dua. Kemudian C yang ada di sebelah sini, dia akan berikatan dengan C lagi. Dengan 3 atom C yang mengikat. H3C. Yang bawah sini juga akan berikatan dengan hidropin. Nah, kalau digambarkan, untuk timin, dia hanya akan memiliki struktur seperti ini. Jadi, nah, seperti ini. Ini untuk struktur dari timin kalau disederhanakan. Selanjutkan. Untuk guanin. Kita taruh di sini. Dia akan memiliki struktur seperti ini. Ada karbon. Berikatan dengan nitrogen di bawah. Kemudian di sini juga ada nitrogen. Ikatan rangkap dua. Yang bawah ikatan tunggal. Kemudian berikatan dengan C. Ada dua di sini. Di mana ikatan C ini adalah dia ikatan rangkap dua. Kemudian berikatan dengan nitrogen lagi. C yang ada di sini berikatan dengan nitrogen. Kemudian di sini juga akan berikatan dengan nitrogen. Kemudian dari C yang ada di sini berikatan dengan nitrogen lagi. Nitrogen juga akan berikatan dengan C dengan ikatan rangkap. Berikatan dengan nitrogen. Kemudian di sini ada C lagi. C yang ada di sini berikatan rangkap dengan oksigen. Kemudian N di sini berikatan dengan nitrogen. Kemudian di sini juga C juga akan berikatan dengan nitrogen dengan dua atom H. Berikatan. Nah, guanin di sini ketika kita gambarkan dia akan memiliki struktur. Ini kita balik. Kalau disederahkan akan memiliki struktur seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari guanin. Jadi yang di bagian sini berarti di bagian ini. Kemudian ada bahasa adenin, timin, guanin, sitosin. Untuk bahasa sitosin, dia akan memiliki struktur seperti ini. C, C dengan ikatan rangkap. Kemudian yang bawah dia akan berikatan dengan nitrogen. Kemudian berikatan dengan C lagi. Berikatan dengan nitrogen di atasnya. Kemudian dia juga akan berikatan di sini. Ada C lagi. Nah, dan C yang ada di sini berikatan dengan oksigen. Di sini juga berikatan dengan nitrogen. Kemudian C yang ada di sini, karena kita sebentar biar muat. Juga akan berikatan dengan nitrogen dengan dua atom H yang menikmati. Ini adalah struktur dari sitosin. Biar tidak. Nah, jika digambarkan, maka sitosin ini dia akan memiliki struktur seperti ini. Digambarkan secara sederhana, dia memiliki struktur seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa dari keempat ini, adenin, guanin, dan sitosin, masih ada satu lagi yang dinamakan bahasa urasil. Untuk urasil ini khusus ada pada RNA. Jadi, pada DNA tidak ada yang namanya urasil. Bagaimana struktur dari urasil? Urasil akan memberiki struktur seperti ini. Di sini ada nitrogen. Kemudian ada karbon. Karbon ini dia akan berikatan dengan oksigen. Kemudian C juga akan berikatan dengan nitrogen. Di mana nitrogen akan berikatan dengan hidrogen. Kemudian ada C. Di sini juga dia akan mengikat nitrogen. Ada C juga. Dia juga akan mengikat nitrogen. Kemudian di sini juga ada C. Di mana C ini akan berikatan dengan oksigen. Ini dinamakan dengan bahasa urasil. Kalau disederhanakan, urasil juga akan memiliki struktur yang seperti ini. Nah, dari sini maka akan terlihat pola dari baik adenin, guanin, dan sitosin. Di mana, kenapa kok? Pada bahasa adenin sama guanin, itu dia jadi satu bahasa nitrogen yang dinamakan dengan purin. Sedangkan T dengan citosin, T dengan citosin, ini dia disebut sebagai bahasa pirimidin. Kalau dilihat pada gambar, maka akan terbentuk pola bahwa bahasa purin, bahasa untuk yang termasuk golongan purin, adenin, dengan guanin, dia memiliki pola yang sangat mirip sekali. Maka dia digabung menjadi satu, dinamakan bahasa purin. Sedangkan timin, dengan citosin, dia dijadikan satu bahasa nitrogen, dinamakan dengan kelompok pirimidin karena memiliki kesamaan struktur. Nah, dari sini kemudian kita bahas sedikit yang berkaitan dengan ikatan nitrogen di sini. Ada dua ikatan dan tiga ikatan untuk bahasa guanin dan citosin. Kalau dilihat pada strukturnya, bahasa antara ikatan G dengan C, dia memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan bahasa adenin dan timin. Karena pada G dan C diikat oleh tiga atom hidrogen. Nah, kenapa kok bisa terjadi ikatan seperti itu? Kenapa kok G dengan C harus tiga ikatan hidrogen? Bagaimana ikatan antara bahasa adenin dan timin itu bisa terjadi? Di sini saya sudah membuat dua buah struktur, di mana adenin berpasangan dengan timin, dan guanin akan berpasangan dengan citosin. Nah, di sini saya membuat bahwa A dengan T, adenin dengan timin, diikat oleh dua ikatan hidrogen. Ini, dua ikatan hidrogen. Dan guanin dengan citosin diikat oleh tiga ikatan hidrogen. Nah, bagaimana terbentuknya? Nah, jadi kalau dilihat pada struktur gambar ini, maka ada dua buah ikatan yang di bagian ini, ini dinamakan sebagai ikatan hidrogen. Nah, pada adenin dan timin hanya akan dihasilkan oleh dua ikatan, yaitu bagian atas sama bagian bawah, di mana hidrogen yang di bagian atas akan berikatan dengan oksigen. Nah, kenapa kok bisa terjadi ikatan antara hidrogen sama oksigen? Karena ada hubungannya dengan yang dinamakan dengan ikatan hidrogen, di mana O ini memiliki elektronegatif lebih besar dibandingkan hidrogen yang positif. Sehingga nanti hidrogen ini akan terjadi tarik-menarik antara hidrogen dan oksigen. Karena keelektronegatifan lebih besar dibandingkan, eh, lebih besar oksigen dibandingkan hidrogen. Begitu juga antara nitrogen dan hidrogen, di mana hidrogen di sini positif, dan nitrogen ini memiliki keelektronegatifan lebih besar, sehingga terjadi tarik-menarik antara nitrogen dan hidrogen. Kalau pada gambar, berarti adenin ini akan tertarik pada bagian ini, hidrogen yang di sini, dan nitrogen yang ada di bagian sini, dia akan berikatan dengan hidrogen, dan yang ini akan berikatan dengan oksigen pada adenin. Nah, kenapa kok hidrogen yang bawah ini, dia tidak bisa berikatan dengan, ini kan seharusnya di bagian sini ada C, kemudian ada H, yang bawah, di sini ada oksigen. Kenapa kok tidak terjadi ikatan di bagian sini? Karena jarak antara hidrogen sama oksigen yang ada bagian bawah ini, sudah terlalu jauh, sehingga tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan jarak terdekat hanya ada dua bagian, yaitu bagian H dan O yang ada di atas, dan bagian N dan H yang ada di bawah. Nah, itu adalah kenapa kok adenin memiliki dua ikatan hidrogen. Sedangkan pada guanin, sama, di sini ada antara O sama H, seperti ini juga sama, hidrogen dengan nitrogen yang berikatan, dan hidrogen dengan oksigen. Nah, kenapa di bagian yang bawah ini, dia juga tidak bisa berikatan ke oksigen, karena jaraknya sudah terlalu jauh, sehingga hanya ada tiga ikatan hidrogen antara guanin dan sitosin. Kalau pada gambar, berarti ikatannya itu terjadi pada bagian ini, pada guaninnya, ketemu dengan hidrogen, pada sitosin, di sini ketemu dengan nitrogen, kemudian di sini dia akan bertemu dengan oksigen. Nah, demikian penjelasan mengenai struktur adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil pada bahasa nitrogen, baik DNA maupun RNA. Semoga membantu dalam mempelajari mengenai struktur adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil pada bahasa nitrogen, DNA, dan RNA. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi.